guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan unboxing teko ini saya sudah beli teko ya untuk pengganti kettle jack supaya bisa lebih hemat listrik ya ini teko baja tak berkarat mereknya happy fun ini dia kapasitas 3 liter bisa digunakan di kompor gas atau kompor listrik dan bisa dicuci di mesin dispenser pencuci piring oke disini terlihat tertulis ada fitur-fiturnya jadi itu dia stainless steel berkualitas tinggi desainnya elegan, mudah dan cepat dalam memasak air mudah dibersihkan setelah air mendidih akan mengeluarkan bunyi siol nah ini disini di corongnya ini akan mengeluarkan bunyi siol ketika airnya mendidih nah ini bagian bawahnya bentuknya spiral baja tahan lama jadi lebih cepat panas dan dipegangannya juga itu sudah ada lapisan anti panas oke ya saya kira itu aja ya kita langsung unboxing saja teko nya nah langsung kelihatan teko nya ini dia teko nya nah teko nya cukup ringan ya tidak terlalu berat dan ini build quality nya lumayan bagus potong-potongannya rapi nah ini memang desainnya terlihat lebih elegan ini las-lasannya juga rapi nah ini dia penutup corong nya dia yang sel nya bagus ya ngeflip jadi bisa tertutup rapat tidak tidak goyang-goyang dan ini mengeluarkan bunyi ketika air mendidih nah jadi ini bisa tertutup sangat rapat dan ini penutup teko nya juga rapat ya peris sangat presisi disini saya lihat ada tonjolan kecil ada sekitar tiga titik itu fungsinya untuk mengancing penutupnya supaya penutupnya bisa tertutup rapat dan tidak goyang-goyang nah ini bisa ngeplug sangat rapat nah ini ngeplug nah bagus sekali sangat presisi dan ini tidak jadi ini tidak gampang terlepas meskipun teko nya dibalik nah itu sangat rapat ini rapat ya mantap oke dan ini di bagian bawahnya ini terbuat dari baja tebal yang diklaim bisa lebih cepat mendidih lebih cepat panas jadi airnya lebih cepat mendidih oke jadi saya kira cukup ya untuk preview nya kita akan langsung tes aja kita akan masuk ke dapur panaskan di kompor oke ini dia kompor yang barusan kita unboxing kemarin langsung kita tes aja untuk memanaskan teko nya jadi didudukannya sangat pas ya sangat pas pas untuk di kompor gas rumahan nah nanti saya akan coba masukkan air 600 ml atau 1 botol aku nah ini dia airnya full ya 1 botol 600 ml saya akan coba masak semua ini airnya dan saya akan coba menggunakan timer kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai mendidih oke langsung saja ya kita nyalakan kompornya tapi sebelum itu saya akan ambil handphone dulu untuk mengaktifkan timer oke ini timer di handphone sudah siap saya akan coba langsung saja nyalakan kompornya dan set timernya oke kita mulai oke jadi ini kompornya sudah menyala ya apinya ya apinya yang normal apinya yang setelan apinya ini yang paling tinggi coba lihat berapa lama yang waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air sebanyak 600 ml oke wah ini sudah terdengar suara titik-titik didih ya di teko nya belum 1 menit sudah terdengar suara titik-titik didih oke kemungkinan ini tidak sampai 5 menit airnya sudah mendidih saya coba tunjukkan ya itu apinya apinya seperti ini api yang normal setelan api yang paling tinggi oke ini sudah hampir 3 menit ya sudah mulai terdengar suara siulan dari sini nah ini dia sudah terdengar suara siulannya ini sudah airnya sudah mendidih full 100 derajat celsius nah jadi kira-kira waktu yang dibutuhkan itu hanya 3 menit untuk mendidihkan air sebanyak 600 mili jadi memang ini termasuk cukup cepat untuk mendidihkan air jadi kita bisa lebih hemat listrik daripada menggunakan dispenser ini lebih berhemat karena cuma menggunakan kompor dan lebih cepat mendidih oke misalnya saya lihat airnya dan ini pegangannya terasa sangat panas mungkin saya salah tadi saya mestinya ini saya posisikan berdiri seperti ini saya tidak teguk kebawah karena pada saat saya teguk kebawah tadi itu pegangan ini bersentuhan dengan bodi tekonya jadi ini bodi tekonya jadi ini pemegang tekonya jadinya panas juga oke saya akan coba langsung ini membuat teh disini saya sudah siapkan tehnya sekalian langsung saya seduh tehnya dan kita lihat air didihnya iya mohon maaf ya ini pegangannya terasa cukup panas jadi saya harus cari alas dulu untuk menggenggam pegangannya takutnya pas saya tuang tangan saya kepanasan ini kalau saya genggam lama tangan saya kepanasan ini airnya takutnya tumpah saya coba ambil tisu dulu untuk mengalas pegangannya ini oke saya saya akan coba seduh tehnya ini bisa dilihat airnya sangat panas terbukti tehnya langsung larut warnanya langsung berubah meskipun belum diaduk karena airnya saking panas jadi langsung warna tehnya langsung larut oke jadi saya kira teko ini recommended ya mantap untuk penghemat listrik daripada menggunakan kettle jack atau dispenser ini lebih baik nah sebelumnya saya menggunakan kettle jack ini untuk memanaskan air ini kalau saya ingin memanaskan air sebanyak 600 mili membutuhkan waktu lebih dari 5 menit bahkan hampir sampai 10 menit untuk sampai mendidih terbayang berapa watt listrik yang digunakan sangat beda jauh kecepatannya dengan menggunakan teko ini jadi saya berinisiatif menggunakan teko untuk lebih berhemat oke jadi saya kira cukup ya untuk video kali ini semoga bisa menjadi referensi untuk anda terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum